Intro Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Dian Ayu Dan kali ini aku akan melakukan video makeup challenge Yaitu 200k makeup challenge Bagi yang belum tahu 200k makeup challenge itu apa Jadi kita harus membuat makeup seluruh wajah kita ini Dengan makeup-makeup di bawah harga Rp 200.000 Oke, I'm so excited about this video Karena aku senang banget makeup yang tidak terlalu mahal Dan makeup-makeup ini kemarin aku belinya di Aeon BSD Di supermarketnya, jadi ada bagian memang khusus beauty-nya itu Dan disitu banyak makeup-makeup lokal produk Banyak banget diskon juga Jadi kemarin aku pas kesana itu lagi kebetulan lagi banyak diskon So I'm so happy Oke, kita akan langsung lihat gimana cara aku mendapatkan makeup look ini Thanks for watching, bye bye Yang pertama aku akan langsung menggunakan foundation Dan ini foundation-nya adalah dari Sari Ayu Buning Gading Alas Bedak Dan ini harganya adalah Rp 9.300 Diskon Jadi Rp 7.440 Tengahnya sampai Rp 10.000 Konsistensinya Oke guys, ini adalah lapisan pertama Dan seperti bisa dilihat Bekas jerawatku masih banyak yang kelihatan Jadi aku akan mencobanya lagi untuk layer kedua Lapisan ketiga Ini udah entah lapisan yang keberapa ya Dan tetap tidak tertutup juga bekas jerawat aku Jadi aku udah nyerah Kita lanjut aja langsung ke langkah berikutnya adalah Dari Sari Ayu Lalu Lose powder-nya oke juga Oke, berikutnya Aku akan menggunakan alis dulu Mengisi alis Dan ini Merknya Pensil alis dari Pulbasari Rp 27.500 Di diskon menjadi Rp 20.000 Mantep Kemarin lagi banyak diskon Jadi gue menang banyak Pencilnya Pencilnya lumayan enak Gak terlalu Gak terlalu creamy Dan warnanya juga gak terlalu keren Jadi aku suka sih Oke, alisnya udah selesai Dan sekarang kita akan langsung masuk ke eyeshadow Berikutnya aku akan menggunakan blush on Dan lagi-lagi aku menggunakan blush merek dari Purbasari Jadi gue kering banget Tapi kenapa ya Begitu lagi ini untuk contouring Astaga Warnanya orange banget Kita gabung aja deh dua warna ini Langsung jadi eyeshadow Setelah blush on Kita akan memakai eyeshadow Eyeshadownya adalah Dari Emina Ini packagingnya tuh lucu banget Jadi sekarang aku mau coba warna Warnanya atau dia merupakan anak perusahaan Dari Wardah Jadi Kalau aku bilang Kayaknya sih Kualitas eyeshadownya Tidak jauh beda dengan kualitas eyeshadow Wardah Yang kualitasmu sudah tahu Pigmented sekali Mari kita coba Let's try Oh iya ini harganya Rp 39.500 Kita ambil warna yang tengah Bukan jari saja Itu kan Rp 39.500 Rp 40.500 It's good Rp 40.000 Wow Wow Keren Kemudian aku akan memberikan Eyeshadow warna gelap tersebut Ke bawah mata sudut luarku Orang yang paling terang ini Oke kita sudah mengejakan Kedua mata kita dan sekarang Kita akan melanjutkannya dengan eyeliner Disini aku menggunakan eyeliner dari Essence Waterproof dan kemarin aku udah sempet Nyobain sekali di tangan Dan itu bener-bener Waterproof banget Sampai dikasih Aku gosok-gosok pake air tuh gak hilang-hilang gitu loh Cuali kalo pake makeup remover Hargonya Rp. 19.500 Rp. Mata pertama sudah selesai Tadi kameraku sempet mati Seperti biasa Suka kepanasan Dan aku akan mengerjakan mata yang sebelah lagi Elenernya udah selesai dan sekarang kita akan memakai Bulumata palsu Dari Ratu Bulumata Dua Bulumata aku gabung jadi satu Nomornya AB2 dan R44 Harganya Lusinannya Rp. 55.000 Jadi kalo satuannya kira-kira Rp. 4.500 Jadi kalo dua bulumata jadi Rp. 9.000 Dan lem bulumatanya aku juga menggunakan dari satu bulumata Ini botolan plastik kecil begini Dan dia jualan lusinan Tapi harganya satuan Harganya Rp. 3.000 Dan ini lem yang super super Untuk semua list produk yang aku gunakan untuk video makeup ini Akan aku kasih di description box di bawah Jadi bagi teman-teman yang dari kemarin tuh kalo suka nanya Pake ini, ininya pake apa, bedaknya pake apa, nomor berapa Terus segala macem Itu selalu aku taro di description box Jadi disitu udah lengkap banget Udah ada harganya gak ada Udah ada warnanya, udah ada nama, merknya dan lain sebagainya So please check out the description box below Oke matanya udah selesai Dan sekarang terakhir kita akan menggunakan lipstick Dan lipsticknya Masa again aku menggunakan lipstick dari Purbasari Bukan yang made yang hits kemarin itu Aku belinya sengaja Daily series Dan aku menggunakan nomor Nomor 301 Dan inilah hasil makeupnya 200k makeup challenge Overall sih aku suka ya dengan hasilnya Kecuali untuk foundationnya Dia itu lebih ke tinted moisturizer Jadi tidak untuk menutupi Begas jerawat sama sekali Tingkat coverage-nya tuh sangat amat minim Dia hanya akan menyamaratakan warna kulit wajah aja Aku suka favoritku ini adalah eyeshadow-nya Dia sangat pigmented Dan gampang untuk di blend Kemudian yang produk kedua yang aku suka adalah Bedak tabur ini Ini tadi hasilnya halus banget Dan dia tidak shiny Wajah kita keliatan glowing gitu Yang berikutnya aku suka juga lipsticknya Ini warnanya suka Udah liat Natural Pink Agak kumuan Kemudian tidak made Karena aku lebih suka lipstick yang tidak terlalu made sih sebenernya Hasilnya lebih fresh Oke terima kasih udah menonton Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah Kita akan ketunggu lagi di video aku berikutnya Sampai jumpa Assalamualaikum Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa